Gempa bermakni tudoh 7,5 guncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur pada selasa 14 Desember 2021 sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Tengah. Akibatnya BMKG merilis peringatan dini adanya tsunami. Detik-detik terjadinya gempa tersebut direkam oleh seorang pria di Nangaroro NTT. Video menegangkan terjadinya gempa tersebar di media sosial. Peristiwa detik-detik gempa yang direkam warga itu terjadi di Nangaroro, kebupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Dalam video berdurasi 1 menit 45 detik tersebut memperlihatkan tanah bergoyang dan mengeluarkan abu putih yang menyebar ke udara. Dalam video juga terlihat beberapa warga panik akibat gempa tersebut. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengeluarkan peringatan dini tsunami di wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Peringatan dini tsunami disampaikan BMKG selesai gempa Magnitudo 7,5 yang mengguncang barat laut Larantuka NTT berasalasa 14 Desember 2021. Kedalaman gempa tersebut sedalam 12 km dari permukaan laut. Sedangkan pusat gempa di laut berada di 112 km dari barat laut Larantuka. Guncangan gempa juga terasa di sejumlah wilayah Sulawesi, salah satunya Makassar. Warga Mangkassar disebut merasakan guncangan yang kuat sehingga sempat membuat warga panik berhamburan keluar. Namun setelah sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami, BMKG akhirnya mencabut kabar tersebut. Pencabutan peringatan dini tsunami itu disebabkan karena tak ada kenaikan permukaan laut 2 jam setelah gempa pertama pada pukul 11 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati. Berita menyebut semua warga yang telah mengusir sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Namun Rita mengibau apabila warga kembali merasakan gempa di tepi pantai, tak perlu menunggu sirino berbunyi untuk mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!